Salah satu pilihan deck yang bisa dipakai buat hot lokasinya sekarang, yaitu deck kazu. Hot lokasi Clubhouse ini punya efek penuhin lokasi ini, untuk memberikan plus satu power ke kartu kamu di lokasi yang lain. Hot lokasi ini udah yang paling cocok buat deck-deck yang mainin banyak kartu sih. Kita penuhin lokasi itu, dan kartu di lokasi yang lain bakal dapetin plus satu power. Itu udah kayak efek Blue Marvel, atau enggak efek Kazar. Dan ini deck kazu standar ya, enggak ada yang baru. Sama aja kayak yang dulu. Kalau kalian punya Gilgamesh, bisa tuh dibawa aja. Dan kalau seandainya kalian gak suka martir, bisa diganti sama kartu satu cost yang lain. Bebas lah apapun. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. White Widow ya, satu lokasi aku dipenuhin. Ada kemungkinan dia ini bawa ejek ya. Dan kalau ada ejek, berarti ada hasmat juga nih. Aku taruh endman dan kera dulu deh. Enggak masalah lah ya, aku kasih kera-nya ke dia. Deting, minus tiga dong. Oke, Kazar. Kalau aku kasih Kazar. Kayaknya enggak terlalu masalah juga. Apa tuh? Apa tuh kanan? Ejeknya ya? Wah, main ping dong. Kena semua itu. Shanna. Ini Cosmo bisa nih di tengah. Kalau seandainya dia mainin hasmat. Kanan aku tipis banget ya ini. Dia mainin satu kartu, aku udah kalah tuh. Atau Shanna-nya aku geser nih, aku tukar. Kayak gini. Biar jadi tambahan. Bentar, naik roll ini berapa? Ini tuh. Aku bisa tambah. Dua power. Sedihnya. Tapi Dazzler masih aktif sih. Oke, dia suren ternyata. Wah, Nebula. Red Hook. Apa nih? Ada kemungkinan Sandman ya? Aku nge-skip lagi tadi Squirrel. Red Widow. Waduh. Kanan aku agak lumayan penuh tuh. Kalau aku Shanna langsung penuh ya ini. Oh, Muir. Atau gak masalah nih. Tapi dia Nebula ya. Strange Academy. Bisa bikin penuh juga. Langsung Shanna di kanan aja deh. Apa tuh? Jeff. Ham. Oke, kena Cosmo. Bas ya ampun. Mocking beraku. Jadi tiga power. Baunya. Poppy Cat. Apa tuh? Jadi Endman. Oke. Blue Marvel. Masih bisa nih buat kontes kanan. Tapi kiri aku bakal langsung penuh. Apakah bisa ini menang? Sandman. Kurang ajar. Oke. Tapi lumayan lah ya. Aku bisa dapetin buff dari Clubhouse nih. Dia bisa geser Jeff juga sih ke kiri. Aku cuma bisa mainin satu kartu. Yang terbaik itu. Kera ini. Kera 4 power. Kalau oke. Dia suren. Tangan aku dipenuhin. Iron Lair. Dia mainin Erisem dan bawa Cosmo. Martir. Kayaknya jangan dulu deh. Jubil. Bakal tarik apa nih? Tarik yang kecil aja. Ravona. Oke. Aku bisa coba Iron Light nih. Dan bisa juga buat turunin Mockingbird ya. Lumayan tuh. Habis ini juga bisa Gamora nih. Dijamin kena. Shanna. Shanna oke. X23 Kitty. Penuh tangan aku. Jelek-jeleknya ini. Kitty. Mick. No power. Apa itu? Gamora gak sih yang paling bagus? Bisa nge-drop satu kartu tuh. Shanna nanti. Bisa Shanna sama Mockingbird di akhir. Shanna, Mockingbird, dan Martir. Magneto. Penuh kanan. Serisi 7 power ya. Kayaknya masih oke sih. Masih oke nih. Aku juga bisa sih. Tarik Cosmo sama Jubil dia tuh. Tapi belum bisa juga ya buat menangin tengah. Aku rasa cukup ngelakuin ini aja deh. Kayak gini. Atau Martir di tengah ya. Biar lebih kuat tuh. Martir. Mockingbird di tengah. Naik lalu aku geser. Dan Shanna. Ini minimal aku udah 8 power nih. Dan dia harus menanginkan. Oh. Enggak. Enggak. Udah ada Dazzler. Martir di kiri aja. Berlebihan itu. Oh no. Atau. Oh no. Bakal nyesel gak nih aku. Misty 22 nih. 22. Oke. Muir di tengah. Muir di tengah. Naik troll. Aku geser aja deh. Biar dapetin buffnya tuh. Baru. It no name. Berarti aku gak boleh mainin Martir ya ini. Atau Squirrel. Shanna juga gak bisa. Aku bakal kosmu aja dulu di tengah. Oke. Apa tuh? Nice. Moon naiknya gagal. Dia moon naik. Itu kalau dia kena... Apa namanya yang... Apa namanya yang... Empat kos. Proxima. Itu ada kemungkinan kena... Kanan tuh. Ini Kazar. Kazar aja dulu. Sama juga kalau Marvel Boy. Cuman dua kartu nih soalnya. Dracula ya. Wow. Martir. Gak bisa ya. Moon naik dan Dracula. Kayaknya deck discard. Kayaknya deck discard biasa ini. Bukan discard yang campur itu. Apa nih? Kemungkinan dia modok. Ada apokalipnya gak? Ready shield. Proxima kanan. Nice. Aku udah unggul berarti kanan. Dia ada dua swamp. Dan Morbius. Ah ada apokalipsnya dong. 12 ya. 12 apokalips. Bisa jadi... 16 ya berarti. Kalau... Dia taruh di tengah ini. 16. 25. Kartu terbesar. Aku mau kimber nih. 11. Dan end mannya bakal nambah juga. Tambah 4. Dia harus menangin dua lokasi ya. Aku bakal... Contest... Coba kontest setengah sih. Bisa gak nih? Heli carrier. Swarm. Oke. 16. Dia itu... 31. 21. Uh... Lehella lumayan nih buat aku. Kitty. Clubhouse. Oke. Aku bakal... Dazzler di tengah nih. Dazzler dulu. Habis ini bisa lah nih. Squirrel. White Widow. Apa tuh? White Widow. Kitty dan White Widow. Ya... Tilan. Berarti ini bakal masuk ke deck lagi ya. Aku bakal taruh squirrel dan... Martir langsung deh. Tina dan Kitty. Oke nice. Marvelle Boy dapet. Mockingbird. Marvelle Boy lumayan sih ini. Marvelle Boy dan... Aku ada Syana ya. Endman-nya di tengah berarti. Buat kontest Dina. Uh... Weekend ya. Tambahan 2 energi. Blumar fail dong. Come on. Wah... Gak dikasih ya. Aku bisa Kera dulu nih. Dia akhirnya mockingbird sama Syana. Kalau langsung Syana bakal langsung penuh. Ya... Kera aja deh dulu. Oke... Dia... Apa tuh? Magneto ditarik ke tengah dong. Ya... Berarti udah kalah ya tengahku. Masih bisa gak ya ini? Aku yang reveal duluan. Berarti aman dari Alliance ya. Belum Marvel. Kamu... Gak bisa bikin menang sih. Dia bakal kontes mana ya? Kiri atau kanan nih? Aku bisa taruh 14 power nih di kanan. Dan Syana... Asal gak jadi The Wood. Masih lumayan nih. Atau mockingbird di kiri ya? Udah pasti 10 power sih. Kayak gini. Ini tuh aku bakal jadi 13. Ini tuh aku bakal jadi 13. Tapi dia itu... 8 energi ya? Yah... Kayak gini aja. Mockingbird di kiri. Wah dia kontes kanan. Apakah aku bakal kalah ini? Hawkeye. 14 power. Cukup gak? Kitty. Speed. Besar. Berarti... Beneran mockingbird di kanan ya tadi. Wakanda, oke. Kena naik klaw lumayan. Oh The Wood. Apa nih? Deck Bonds atau Deck Junk? Black Vortex. Squirrel? Mana Squirrel? Martir. Nanti aja ya. Martirnya taruh di kiri aja dulu. Ada Squirrel. Antman. Yang bisa di tengah. China juga lumayan sih. Utopia. Nice. Dua kartu aku kena kurangin minusnya. Aku bakal Marvel Boy di kanan aja dulu. Apa tuh? Dia udah ubah. Wah Black Widow ya. Jadi apa? Jadi tribunal. Oke. Power dia bakal dibagi-bagi berarti. Cosmo... Dia yang reveal duluan ya tapi. Atau aku ubah aja ya? Cosmo bisa sih aku ubah. Aku ubah Cosmo dan mainin Kera nih di kanan. Aku ubah Cosmo aja deh. Demand dan beam arrow. Jadi apa Cosmo? Jadi Heli Carrier. Oke. Lumayan lah. Belum Marvel ya. Dia itu tribunal. Berarti powernya pasti dibagi-bagi. Aku coba... Blue Marvel tengah aja dulu. Ada Widow Kiss juga ini. Apa nih? Sentry. Anihilus ya? Anihilus ya? Oh debris. Ada kemungkinan Anihilus atau enggak? Cersei ya ini berarti? Kazar. Aku bisa Kazar Mockingbird. Tapi Kazar itu... 5... Oh 4. 4 kartu. Dazzler masih lebih besar sih buat kontes atau lokasi. Dazzler ini... 6 nih. Oh. Naik roll malahan lebih besar ya. Kayak gini aja berarti. Kiri... Kiri aku... 4, 6... 4, 6, 7... 7 tambah 9... 18... Itu masih cukup buat menang. Dan kalaupun the hoodnya dilempar... Itu masih kurang tuh. Titania. Oke. Titania dan Cersei. Cersei-nya... Black Ball. Nggak masalah. Shadow King. Oke. Tapi aku masih menang. Black Mention. Oke. Marvel Boy ada. Squirrel. Yang asli aku taruh di kanan deh. Apa nih? Hawk Eye. Yah. Opscope Tower. Squirrel-nya bakal ke dia ya berarti. Marvel Boy terpaksa di kiri nih. Kalau seandainya dia mainin Echid Arrow bisa tuh aku gagalin. Kalau dia taruh di kiri tapi. Atau aku Cosmo Tengah aja ya. Cosmo Tengah. Kalau dia mainin yang on reveal bisa sih aku gagalin. Dan kalau nvn-nya aneh-aneh bisa juga tuh. Cosmo aja deh dulu. Niko. Niko. Niko gagal. Grapple gagal. Dan basic arrow-nya juga gagal. Hahaha. Oh look at. Sand man. Ini aku lumayan untung kan. Basic arrow bisa jadi 4 power nih. Sekarang baru aku mainin Marvel Boy. Eh. Sand man. Oh sand man-nya gak aktif. Oh tapi. Aku cuma bisa mainin satu kartu juga sih. Sand man kan on reveal ya sekarang. Oke. Oke dia Marvel Boy juga. Oh dia ada Kazu juga ya. Dia udah penuhin tengahnya tuh. Tengah dia lumayan besar ya tapi. Blumar fail. Di tengah ini bakal jadi 13. Jangan. Di kiri aja deh. Eh di kanan aja. Kazar. Dan apa tuh. Kazar dan dia langsung. Oh dia langsung penuhin kiri. Wah bisa gak ini aku menang. Dia bisa Gilgamesh kanan ya. Kartu terbesar buat di kiri itu. Untuk sekarang Dazzler. Dazzler ini bakal jadi 6 power. 6. Dan end man-nya. 6 ini 7. 18. 18 ditambah 4 lagi. 18 ditambah 4. 22. Dia belum turunin. Belum Marvelnya tapi. Aku juga bisa Kazar nih. Clubhouse bakal. Tambah 8 ditengah. Eh tambah 4. Tambah 4. 15. 19. 20. Kurang sepower dong. Kalau dia Gilgamesh kanan juga aku kalah nih. Kalau dia Blue Marvel aku juga kalah dong. Ya. Dazzler. Kurang sepoin ya kanan. Eh enggak cukup. Oh no. Marvel Boy. Kanan dong 1. Setara. Tapi aku kalah selisih. Super Flow. Kalau aku Squirrel langsung enggak dapet ya buffnya. Nanti aja deh. Marvel Boy juga belum turun. Wah. Lucky di turn 1. Astaga. Lemuria. Oh. Apa nih. Martir. Langsung turunin deh. Come on. Marvel Boy. Kazar. Atau apapun lah. DC. Shanna ya. Eh. Tapi kalau aku Shanna. Super Flow-nya. Enggak apa-apa deh. Udah enggak perlu lah ini Super Flow. Super Scroll. Udah ke counter dong berarti. Enggak bisa. Ah. Martirnya hancur. Kalau aku mainin Blue Marvel. Dia juga bakal dapetin. Kemampuannya. Dan ini ada Zero lagi. Tolong lah. Zero. Oh. Aku bisa manfaatin sih tapi. Ini bisa dapetin 3 plus 3 nih. Wah. Kalau aku mainin Blue Marvel. Dia ada Super Scroll. Ini. Udah ke counter ya. Kanan. Gak bisa menang. Kalaupun aku dapetin Mockingbird. Tetap aja tuh kurang. Skip aja deh. Oh. Elektra. Udah sih. Gak bisa ini. Dapet Mockingbird tapi. Udah enggak ada harapan ya. Cuman bisa menangin satu lokasi ini. Dan karena. Elektra ini hancurin satu kartu tadi. Mockingbirdnya jadi dua. Harusnya tadi satu kos. Escaped. Sbdisk.